Bapak Mansur Tambuna Jangan lupa ya di vaksin, saya nih yang udah pengalaman di vaksin baru yang pertama, yang keduanya nanti tanggal 16, nggak sakit kok, enak, juga untuk saya tuh nggak ada peluhan, jadi saya enjoy enjoy ya. Kepada saudara-saudara, saudara-saudara, teman-teman, para masyarakat di RFK 02, ikutlah sumpit vaksin. Saya jamin tidak ada pengaruh apa-apa untuk kesehatan kita. Insya Allah kita baik-baik saja. Bukannya saya juga mengibu-ibu yang lain, jangan agak bayangan takut dulu kalau belum menjalani, karena kenyataannya saya sendiri udah merasakan tidak ada efek samping apapun setelah vaksin. Mau tanya ya Mak, kemarin emak kan di vaksin, emak ada gimana rasanya? Sehat. Emak nggak punya rasa apa-apa? Emak punya rasa apa-apa, enggak apa aja gitu. Enggak pusing? Enggak. Enggak lemes? Enggak. Jadi enggak ada yang diri? Enggak ada yang keluar apa-apa, alhamdulillah gitu. Enak kan di vaksin, Mak? Iya kan? Iya enak banget, tahu sekali enggak ya Kak? Iya nanti, besok hari Senin. Iya 29. Iya, pusing. Ingat ya Kak. Kauan berapa sekarang? 84 Kak? Oh 84, masih ingat? Nah, 9 vaksin yang kedua Kak. 8-8 masih gagah. Iya, Bu RT, kemarin kan ikut vaksin, di mana vaksin? Alhamdulillah ya, saya nggak ngerasain apa-apa, enak aja. Tapi emang ngantuk ya, ngantuk, enggak pusing, enggak apa gitu. Berapa pusing, enggak apa, enggak ada yang dirasa, rasanya enak, ya itu aja. Hanya ngantuk gitu. Iya testimoni dari para lansia yang sudah divaksinasi COVID-19. Yuk, Oma dan Opa yang belum divaksinasi COVID-19 segera menyusul agar terbentuk antibody terhadap virus corona dan dapat mencegah penyebaran COVID-19. Oh iya, sebentar lagi kan kita memasuki bulan Ramadan. Oma dan Opa jangan bingung, karena di saat berkuasa kita masih bisa diberikan vaksin COVID-19 karena sudah terbit fatwa dari MUI. Ini dia fatwanya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.